Anaknya Maria itu namanya siapa? Anak Maria namanya Yesus Yesus, apakah anak Maria adalah Tuhan? Siapa? Apakah anaknya Maria adalah Tuhan? Iya, Tuhan yang menjadi manusia Hah? Tuhan yang menjadi manusia Dia Tuhan, Tuhannya Maria siapa? Apa? Tetapi Yesus Tetapi Yesus Yesus, Yesus Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria? Tuhannya Maria, iya benar Oh, Tuhanku adalah anakku? Jangan, jangan kau salahkan begitu Derma Derma Tuhan adalah anakku Ya sudah, kalau kamu tidak percaya Kami tidak ada paksa Tuhan itu menjadikan manusia Kan itu rencana Tuhan dan perbuatan Tuhan Oke, baik Kalau kamu mau komplainnya sama Tuhan, silakan Waktu Yesus bayi Waktu Yesus bayi Dia sudah Tuhan ya Pak ya? Sudah Tuhan Oke, apakah Tuhan maha kuasa? Tuhan maha kuasa? Oke Pak Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Seluruh dunia dikuasainya Pak Baya menguasai dunia? Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi Pak? Mati Allah itu bagaimana? Kok Allah lagi sih? Yesus ini Yesus yang kita omongin Yesus Sudah Pak, berarti kamu memiliki antara Allah dengan Yesus itu Enggak Bilang aja lah Pak Bukan kayak Nabi Muhammad Jika terus Gitu Gak usah Yesus Yang mati di Tian Salib itu Tuhan atau manusia Pak? Tuhan Tuhan mati? Iya Siapa yang membunuh Tuhan? Hah? Siapa yang membunuh Tuhan? Gak ada yang membunuh Pak Makanya bangkit Berarti bunuh diri Pak? Tidak Bila yang bunuh siapa? Gak ada yang bunuh Kalau gak ada yang bunuh kenapa dia mati? Dia meninggalkan kedagingannya Kalau gak ada yang bunuh kenapa dia mati? Ya mati dong Pak Karena setiap manusia kan harus mati Kalau dia gak mati manusia gak selamat Pak Yang mati manusia atau Tuhan? Yang mati manusianya Oh berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu? Gini Pak ya Nah bagaimana? Biar aku jelaskan Yesus itu Allah itu Yesus itu adalah Allah manusia Dan dia juga Allah sepenuhnya Oh Gerti Sudah ngerti ya sudah Perpanjang Jadi yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia Wih Manusia Bicara dalam konteks apa? Berarti waktunya Yesus disalip Dia bukan Tuhan Jadi tetap Kalian paham Marna dan konteks keseluruhan Aku Barang ngomong Satu-satu kita dua arah Ini siapa sih nih? Kenapa datang marah-marah? Kenapa datang marah-marah? Masalahnya kalian itu membuat framing yang gak masuk akal Orang cuma nanya pak Pajek Kita nanya anda Kita doa Bisa gak? Bisa gak? Bisa Bisa Jangan-jangan sok pintar Saya mau sama cuma uji kalian Mau? Iya kena kompana Apa gimana kelempaan tentang makna dan konteks Alkitab? Saya mau Baik-baik Coba Pak Jek bacakan Baca apa? Gak coba Bapak Pak Jek ini kan ngerti Eh kebanyakan suara Pak Jek kan ngerti Bible nih Pak Jek ngerti Bible Gitu ya Pak Jek kan ngerti Bible Pak Jek menguasai Bible ya Pak Jek? Pak Jek menguasai Bible Hampir separuh saya hafal Bible Oke Keren-keren Maju pak deh Maju pak deh Konteks Alkitab kalian seringkan saya tahu Maju pak deh Maju pak deh Ya lanjut aja di lubangan Oke Kalau anda menguasai Bible Kalau saya berkata begini In harki in hologos Kai hologos In protentes Kaitos in hologos Artinya apa tuh bang? Dimana tertulis itu? Apa anda sosok 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 Soan Bicara Soan Bicara Tekstasi Nrtr hologos Nggak tahu Bukan Tidak tahu Itu hal Lama itu Yang Nggak perlu saya bahas itu Katanya Bapak menguasai Loh Ketanya Bapak menguasai Alkitab itu bisa secara umum Bukan berarti menguasai dalam bahasa Ibraninya Atau bahasa Bahasa asin saya Saya pernah kuliah pak Saya tahu Iya Saya itu Iya pak Kalau saya begini pak Beresit Dara Ilmu Dengerin dulu Pak Semua Dengerin dulu Pak Dengerin dulu Kalau saya ngomong gini pak Dimana tertulis ini pak Beresit Barah Elohim FFH Aris Dimana itu tertulis Model Model google aja Kalian Kan kan mencomot Ayat yang menguntungkan Kalian kan itu Loh Kok menguntung Menguntungkan Kalian itu Menguntungkan Emang ada yang merugikan pak Ya itu kan Itu kan Kalian Supaya kalian Frame Untuk Ini Yang mau Ngetes Bapak Dari Konteks Teologis Katanya Bapak Pernah Kuliah Paham Ini Bapak Cuma Curhat Bukan Curhat Kita Sebenarnya Bapak Bapak Sebenarnya Kalian Ini Sedang Membahas Tentang Apa Ketuhan Yesus Iya Iya Pak Kalau Pak Jek Stampe Dulu Pak Kris Bagus Pak Kris Itu Yesus Itu Manusia Tuhan Pak Kris Yesus Itu Dia punya Dua Natur Dua Natur Ketika Dia Datang Datang Namanya Sebagai Manusia Tapi Naturnya Sebagai Allah Itu Tetap Melekat Pada Dirinya Baik Kalau Yesus Berkata Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Bagaimana Maksudnya Apa Itu Pak Iya Itu Secara Manusia Sebagai Manusianya Bisa Berkata Bahwa Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Artinya Apa Dia Mengandalkan Sebagai Manusia Dia Mengandalkan Bapaknya Berarti Waktu Yesus Berkata Begitu Yesus Bukan Tuhan Dia Berkata Sebagai Posisinya Sebagai Manusia Artinya Dia Bukan Tuhan Waktu Dia Berkata Begitu Dia Memposisikan Dirinya Sebagai Manusia Manusia Kan Bukan Tuhan Pak Manusia Manusia Artinya Waktu Yesus Mengajarkan Yohanes 5 30 Ya Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Dikin Sendiri Melainkan Kehendak Bapak Yang Mengutus Aku Artinya Waktu Yesus Bicara Begitu Yesus Bukan Tuhan Ya Pak Dia Berbicara Sebagai Manusia Tidak Buk 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 Artinya Waktu Itu Yesus Bukan Tuhan Itu Apa Ya Karena Ketika Yesus Datang Dia Dia Itu Meninggalkan Kodrat Sebagai Tuhan Walaupun Naturnya Sebagai Tuhan Tetap Ada Pada Dia Artinya Tuhan Di Dalam Diri Yesus Tidak Berfungsi Waktu Itu Sebenarnya Yesus Tetap Berjalan Seperti Biasa Tetapi Sebagai Manusia Dia Hidupnya Naturnya Sebagai Manusia Contoh Misalnya Apakah Tuhan Tahu Hari Kiamat Dia Tahu Kalau Yesus Tahu Hari Kiamat Yesus Pasti Tahu Hari Kiamat Yakin Saya Yakin Tapi Yesus Berkata Dia Tidak Tahu Sebagai Manusia Bapak Bapak Sebagai Manusia Saya Bukan Tuhan Tahu Hari Kiamat Jangan Berdebat Lagi Tentang Agama Yang Perlu Diperdebat Itu Istri Anak Mas Sandi Saya Memberi Tanggepan Boleh Silahkan Yesus Itu Saat Itu Banyak Melakukan Musisa Air Jadi Anggur Terus Menyibukkan Orang Buta Menghidupkan Orang Mati Itu Seorang Nanyu Ini Kok Bisa Terjadi Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Kalau Tidak Datang Dari Bapakku Artinya Itu Apa Yang Lihat Aku Sebagai Manusia Biasa Seperti Kamu Aku Tuhan Jadi Waktu Yesus Jadi Menurut Anda Waktu Yesus Bermujisat Dia Tuhan Iya Oke Baik Oke Terus Yang Masalah Tidak Menurut Anda Waktu Dia Bermujisat Dia Adalah Tuhan Tapi Kenapa Waktu Dia Dengar Bantian Bang Iya Kau Dengar Dulu Aku Makan Tidak Tadi Saya Lagi Gimana Sik Kita Cek Dulu Waktu Dia Menghidupkan Lazarus Tadi Menurut Pak Josip Ketika Yesus Melakukan Mujizat Itu Dia Sebagai Tuhan Tapi Faktanya Yesus Sendiri Mengaku Ketika Dia Membangkitkan Lazarus Dia Ngaku Utusan Tuhan Jadi Yang Bener Anda Atau Yesus Dengar Ya Oke Yesus Itu Datang Mengambil Rupa Manusia Bukan Itu Yang Dimasalahkan Pak Bukan Itu Coba Anda Tanggung Jawab Terhadap Pernyataan Anda Anda Tadi Mengatakan Ketika Yesus Melakukan Mujizat Itu Bukti Dia Tuhan Tapi Yesus Sendiri Ngaku Di Yohana 11 41 43 Ketika Yesus Membangkitkan Lazarus Apa Kata Yesus Aku Tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Oleh Karena Orang Banyak Yang Berdiri Disini Mengeliling Aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Pertaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Jadi Yang Bener Anda Audiense Itu Audiense Itu Engkau Mengerti Bahwa Yesus Itu Tuhan Jadi Untuk Mengkutusan Tuhan Kodis Tuhan Disini Sebenarnya Engkau Tanyakan Apa Coba Coba Anda Tadi Mengatakan Ketika Yesus Melakukan Mujizat Itu Bukti Yesus Tuhan Menurut Yesus Sendiri Ketika Dia Melakukan Mujizat Yesus Ngaku Dia Utusan Jadi Yang Bener Oke Denger Saya Zaman Dahulu Itu Zaman Dahulu Itu Orang Itu Kalau Ketemu Tuhan Biasanya Ada Tradisi Kesurupannya Jadi Ini Tuhan Nggak Nggak Nyambung Nyambung Dulu Dengar Dulu Kamu Dengar Nyang Dulu Dengar Dengar Kalau Jawaban Anda Bersanggung Jawabkan Atas Pernyataan Anda Ketika Yesus Mencari Melakukan Mujizat Dia Adalah Tuhan Tetapi Menurut Yesus Sendiri Ketika Dia Melakukan Mujizat Dia Adalah Utusan Tuhan Jadi Yang Bener Yang Mana Ya Ya Denger Ya Denger Ya Dengar 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 Jangan Banta Dulu Orang Kalau Ketemu Tuhan Tradisinya Itu Ada Tradisi Kesurupan Yang Nanya Dengar 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 dulu denger apa yang didengar kalau cuma ngacor dulu ada 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 bunyi ada ada beberapa dulu baru dia ngomong tentang Tuhan gagap-gagapan kamu lihat pas ini kamu udah baca gak percaya nyambung enggak nyambung enggak sebenarnya bahasa yang tepat itu bukan kesurupan tapi kepenuhan roh Allah iya kesurupan mereka nggak ngerti warna pakris-warna kris yang saya tanya ke pakris ini yang benar-benar yang mana pakris kesurupan apa keperluan enggak mau enggak mau enggak mau enggak mau enggak ngapain-ngapain dengerin enggak mau mau denger nggak kalau mau berdalil gini loh kecuali anda bawa dalil kita dengerin kalau mau berdalil diam-diam semua kalau berdalil begini Markus 5 1-21 orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus itu berdalil Markus itu bukan dalil sinting Markus itu incil kristus Oh bukan dalil obloh omar tidak ngerti apa ini orang gede aduh dalil kamu menurunkan posisi alkitab saling ada duduk baru sihir itu dalil weh jangan marah-marah bundung buset enggak ngerti dalil kontol bahasa kasih bahasa kasih keluar bahasa kasih turunin bang turunin bang kita enggak butuh orang kayak gini Bang cari yang Kristen yang pinter bak turunin bang turunin bang Faruk turunin bang Faruk jadi kita di sini aduh ilmu bukan adu bacot Hai nah dia tadi telah menipu kita semua dia mengatakan bukti Yesus Tuhan dia melakukan muzizat begitu saya tunjukkan ayatnya di dalam Yohana 11 ayat 41 sampai 43 ketika Yesus membangkitkan Lazarus dia bersaksi sebagai utusan nah karena tipuannya dia kebongkar akhirnya dia menghujat begitu yang ada dia enggak bisa bertanggung jawab atas statementnya itu tadi ayo Hai berdalil dong masuk markus bukan dalil ya kalau bukan dalil sampah itu Hai silahkan lain lainnya mengguna Pak Kris Pak kris buktinya Yesus Tuhan Hai silahkan Pak Kris Hai menurut teman anda Yesus Tuhan buktinya karena dia bermujizat gitu loh Pak Kris Anda setuju Pak Kris di dalam kisah para Rasul 2 ayat 22 Hai orang-orang Israel dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan muzizat-muzizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan buktinya dia melakukan muzizat anda sedang dibodohi karena ayat mereka sendiri mengatakan ketika Yesus melakukan muzizat itu bukti bahwa Yesus adalah secara perantara Tuhan sehingga ketika Yesus membangkitkan Lazarus dia bersaksi apa seber saksi sebagai utusan Tuhan itu yang benar Hai ada orang Pak Kris Pak Kris dibantah Pak Kris atau apa kek hibur kami Pak Kris Hai jadi ya silahkan ya Hai pertama untuk mengenal ketuhanan Yesus itu kita tidak bisa melihat dari teologinya Islam untuk mengerti Alkitab Hai kalau begitu coba pakai Alkitab buktikan Yesus Tuhan silahkan Hai coba Bapak baca di gimana gimana delapan ayat 58 Hai apa itu Pak apa kalau kamu tidak percaya aku lagi ya kamu akan mati dalam dosamu ya iya 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 paham itu jaras 858 kenapa itu Pak Hai ah sebentar ya di sana Oh sebelum Abraham jadi sebelum Abraham jadi aku surah ada ya Hai itu satu bukti hai 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 bahwa Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa diarah Allah eh baik dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa kenapa Yesus itu tidak terang-terangan nggak udah yang cukup Pak kita bahas itu sebelum Abraham ada Yesus sudah ada betul ya Pak ya ya betul ya kalau begitu saya tanya Pak mana lebih tua Yesus daripada Abraham kira-kira Bapak bisa artikan ayat yang Yohanes 8 ayat 58 sebelum Abraham jadi aku telah ada itu itu artinya seperti apa menurut menurut Bapak sendiri saya nggak bisa mengartikan punya anda anda yang bertanggung jawab saya tanya saya dulu Pak dengerin dulu Yohanes lah itu Abraham jadi itu aku telah ada artinya Yesus itu sudah ada tetapi baru menyatakan dirinya yaitu 2000 tahun yang lalu itu kalau begitu saya tanya eh mana lebih tua Abraham daripada Yesus silahkan secara manusia memang Abraham lebih tua itu manusia waktu datanya salah karena Yesus datang sebagai manusianya di tahun 2000 tahun yang lalu setelah ribuan tahun baru Yesus menyatakan dirinya kita baca ya waktu ketika ini Bapak ini kok kemana-mana ya Anda bawa data Anda harus bertanggung jawab sebelum Abraham ada aku sudah ada aku itu Yesus ya di bahasa Indonesia nya adalah sebelum Abraham ada Yesus sudah ada kan gitu ya betul nah pertanyaan pertanyaannya mana lebih tua Yesus daripada Abraham ya Yesus dia kan yang menciptakan segala sesuatu berarti Yesus lebih tua iya yang pasti karena dia adalah penciptakan oke mana lebih tua Yesus daripada Maria kan Maria kan seabak Abraham Maria mana lebih tua Yesus daripada Maria lebih tua Yesus ini yang kalian lihat tidak paham ya Anda udah jawab kita udah paham Anda udah jawab kita udah paham artinya Yesus lebih tua daripada ibunya Anda udah jawab loh kita udah paham kok kita udah paham loh nah oke terus nah kita lanjut lagi gitu loh ya menciptakan Maria siapa pak Yesus yang menciptakan Maria siapa Yesus Yesus baik yang dikandung Maria yang dikandung Maria yang dikandung Maria sebagai manusianya ayam Yesus berarti yang dikandung Maria yang menciptakan Maria bisa dikatakan seperti itu Masya Allah karena jadi begini supaya kita lihat dari dari akarnya dulu ya pertama ketika Allah berdialog dengan musuh berdialog dengan Allah lalu semua musuh kita bahas Yesus kita bahas Yesus kita bahas Yesus supaya kita bisa tahu enggak ada umumannya kita bahas Yesus saja jangan diputar artinya adalah Yesus ini menciptakan dulu manusia oke setelah Maria dewasa cukup untuk mengandung masuklah Yesus yang menciptakan Maria ini ke dalam kandungan Maria betul jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria betul betul pak halo hilang benar iya pakanya kalau kau ngomong sama saya saya selalu menyederhanakan dan saya ingin kau mengiyakan sebagaimana statementmu jangan sampai kau berpendapat kau sendiri yang membantah pendapatmu tapi tadi udah ngomong sih pak deh lebih tua Yesus daripada Maria yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria udah dijawab tadi itu hebatkan Kristen ini coba lihat di Matthew 19 bang Andi Matthew 19 2 dia nipu atau tidak katanya dia tadi mengatakan Yesus yang menciptakan Maria Yesus yang menciptakan manusia saya tanya sama Yesus ya saya tanya sendiri sama Yesus Yesus apakah kamu menciptakan manusia jawab Yesus tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan loh Yesus lalu Matthew 19 dan 4 kok ngaku bukan dia yang menciptakan tapi menurut Kristen ini tadi Yesus yang menciptakan saya tanya sendiri sama Yesus Pak Yesus Apakah kamu yang menciptakan manusia Hai jawab Yesus tidakkah kamu baca sugi bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan lo 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 ternyata bukan Yesus yang menciptakan ya coba baca di Yohanes 1 ayat 3 bukan ucapan Yesus ini yang bisa lebih dipercaya adalah ucapan Yesus sendiri Yesus sendiri berkata tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula yang menjadikan mereka laki-laki dan perempuan sekarang kita cek Tuhan sendiri apa bener ucapan Yesus ini bahwa dia Tuhannya yang menciptakan Yesaya 44 ayat 24 disitu sangat telah dikatakan akulah yang menghamparkan bumi seorang diri dan membentangkan langit seorang diri siapa yang mendampingi aku eh pakai pendamping Tuhan disitu ya ayat 24 nih beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri dan membentangkan bangun langit menghamparkan bumi siapa yang mendampingi aku nggak ada Yesus disitu jadi menurut Yesus bukan dia yang menciptakan tetapi Bapaknya Tuhannya yang menciptakan Anda di sini bohong Hai para oten kalau ngarang ini ngarang Anda tahu nggak nama Yesus itu ada sejak kapan sejak Bunda Maria melahirkan nah apakah yang di saya sedih saya itu Yesus sudah memperkenalkan dirinya Hai berarti bukan Yesus yang menciptakan apa di perjanjian lama itu belum menyertakan nama Yesus karena Allah sendiri belum memperkenalkan namanya kepada manusia makanya saya singgung tadi ketika Musa berdialog dengan Tuhan dan Musa bertanya kepada Allah siapa kau Allah berkata aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu Hai dari Yesus belum Allah belum memperkenalkan dirinya kepada manusia Kenapa dengan memperkenalkan dirinya Pak belum waktunya kapan waktunya Pak waktunya adalah ketika akan terjadi penebusan itu jadi karena musa eh ntar dulu jadi Nabi Musa nggak tahu nama Tuhan ya Tidak tahu waktunya Tuhan itu sebagai Elohim Yahweh Adonai Allah belum memperkenalkan namanya kepada manusia jadi ini sampai sekarang ini Yahudi nggak punya nama Tuhan ya Yahudi menyebabkan kepada Elohim itu ada Elohim kepada Yahweh itu adalah Yahweh atau Elohim itu sendiri adalah Yesus Kristus Mu'elohim adalah Yesus hehehe jadi Tuhan Yahudi Yesus semakin ngaco jadi orang ini apa-apa Chris Tuhan Yahudi adalah Yesus pantas kalian diludahi Yahudi kalau ini ketemu kayak gini Tuhannya kamu bilang jadi manusia kenapa sampai hari ini Yahudi tidak mengaku Yesus adalah Tuhan Tuhan kamu siapa ya sih beda dong Tuhanmu sama Yahudi ya beda ya Tidak beda Tidak beda karena Yahudi itu Yahudi yang notabene yang menerima janji Allah itu Hai mereka sendiri yang menolak Yesus Hai padahal Yesus sudah datang kepada mereka enggak bukan itu pertanyaannya Pak Chris Pak Chris Apakah Elohim itu adalah Yesus Hai Elohim itu adalah Yesus sendiri jadi anaknya Maria adalah Elohim betul buset tetapi ketika dia membunuh anak-anak yang masih netek itu Yesus dari surat-saudara bentar-bentar saya tanyakan anda tapi mengatakan Elohim itu Yesus berarti yang membunuh anak-anak yang masih netek itu Yesus yang membunuh siapa anak-anak yang masih netek di 1 sama 15 ya ya kenapa ya jadi pergilah sekarang kalahkanlah orang Amalek tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu lembu maupun domba unta maupun keledek ini kelakuan Yesus ini jadi ini kelakuan Yesus ini menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek ini harus tahu sejarahnya jadi ini saya tanya anda tadi mengatakan bahwa Elohim Tuhannya Yahudi itu adalah Yesus berarti yang menyuruh yang membunuh anak-anak yang masih netek ini Yesus setuju Hai kenapa waktu itu saya tanya bukan masalah kenapa saya cuma tanya aja bukan kenapanya Apakah yang menyuruh membunuh anak-anak ini Yesus Hai kau Yesus Allah ya pasti itu firman dari dia operasi setelah di perjanjian baru Yesus tobat Yesus kenapa Yesus tobat nggak menyuruh membunuh lagi nah ini ini yang perlu kalian pahami nah kalau di perjanjian lama di dalam perjanjian lama Tuhan ini kan ini ala Bapak cara kerjanya ala Bapak Iqmai Oh ala Bapak bukan Yesus ya Bapak sama Yesus adalah sama nah iya arat aturan itu kerjanya Yesus di perjanjian lama gitu loh kenapa malu malu apanya nah iya berarti itu kan pekerjaan Yesus di perjanjian lama menyuruh membunuh ya kan meminta cewek 32 orang bilangan 31 ya 17 sampai 40 itu kerjanya Yesus semua Hai yang harus berpengaruh yang ada 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 yang apa Hai harus bisa bedakan waktu zamannya Bapak itu cara kerjanya itu cara kerja hukum Taurat itu Hai gigi ganti gigi kenapa lari kemono ya maat itu tidak saya tanya itu Yesus Buka perbuatan Yesus Buka itu di dalam perjanjian lama itu Hai itu firman dari Hai nah firman dari Yesus untuk menurut berarti Yesus yang menyuruh membunuh semua yang berhubungan dengan para musuh-musuh Bani Israel iya berarti itu Yesus yang menyuruhkan iya iya nah berarti Yesus waktu di perjanjian lama ini bengis kecam dan keji setelah di perjanjian baru dia berarti kan gitu jadi begini belum jadi begini apa iya enggak cara kerja Allah di perjanjian lama itu kejam dan bengis alat tidak kompromi alat tidak kompromi dengan namanya orang yang berdosa iya berarti jika walaupun anak-anak orang melakukan kerja hamba dan biasa maka Allah akan membinasakan setiap orang melawan Allah setelah di perjanjian baru setelah di perjanjian baru Yesus lemah lembut kepenuh kasih kan gitu kan enggak beda Pak deh setelah di perjanjian baru dia yang dibunuh masih Pak deh di perjanjian lama dia yang membunuh di perjanjian baru dia yang dibunuh gitu Pak deh gimana sih Pak deh enggak Pak Rade jadi apa ya bertolak belakang sifat Tuhan di perjanjian lama dengan di perjanjian baru begitu Pak ya jadi begini saudara-saudara Islam bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan iya saya tahu Pak bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan dan saya tahu sampai kapan itu saya tahu enggak usah anda ajari saya ini pembaca bibel dari kejadian sampai wahyu enggak usah kau ajari soal itu saya tahu kapan bangsa Israel itu dicintai Tuhan sampai kapan saya tahu ya bangsa Israel itu bangsa yang dikasih Tuhan sejak kapan? sejak Musa sampai kapan? sampai Hosea makanya kalau anda bentar dulu jangan bantah bangsa Israel itu dicintai Tuhan itu sejak Abraham itu dipanggil keluar kamu ini aneh-aneh aja jaman Abraham belum ada Israel khusus-khusus jaman Abraham belum ada Israel Pak jangan menggabur betul Israel itu sejak kapan sih coba saya tanya Israel itu sejak kapan ada? adanya Israel itu ketika Allah merubah mengubah nama Yaakub menjadi Israel nah itu tahu Abraham itu apanya Yaakub kakeknya Yaakub enggak iya kenapa Abraham kau sangkut-sangkutkan dengan Israel aneh anda ini ya jadi sejak zamannya bentar-bentar gantian pak gantian musa bentar gantian pak biar gantian itu muncul nama Israel itu muncul ketika apapunnya mana sih kasih kasih modernator biar kita bisa nama Israel iya itu pun Tuhan Tuhan itu nipu itu sama Yaakob itu katanya namanya tidak lagi dipanggil Israel eh edit tidak lagi dipanggil Yaakob tapi jujurnya tetap aja dipanggil Yaakob kenapa Tuhan disitu nipu Yaakob di dalam kitab kejadian eh 32 ayat 28 namamu tidak lagi dipanggil Yaakob tapi Israel diulang lagi di kitab kejadian 35 ayat 10 ya namamu bukan lagi Yaakob tapi mulai sekarang kamu adalah Israel eh di kejadian 46 ayat 2 masih juga dipanggil Yaakob ini Tuhan kok pelan-pelan gitu loh Hai enggak konsisten Hai berat itu pade persoalan itu berat dia tidak akan bisa jawab kalau nggak muter Iya saya ingin menerangkan tadi bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan sejak kapan sejak Musa sampai kapan sampai Hosea nah nanti kalau kita baca dari kitab Hosea sampai kitab Maliahi itu isinya pengutukan melulu nah ini bisa kita lihat di dalam kitab Hosea empat deh ya kita cuplik di Hosea empat aja itu udah jelas kok Hosea empat Coba kita baca ya betul enggak yang saya katakan Hosea 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 mana nih lambat kali amas obatjan nah ini dia usia empat nih kita baca ya ini dari ayat satu ya kita baca Dengarlah firman Tuhan eh orang Israel sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini sebab tidak ada kesetiaan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini hanya mengutuk berbohong membunuh mencuri bersinam melakukan kekerasan dan menumpahkan darah menyusul penumpahan darah sebab itu negeri ini akan bergabung dan seluruh penduduknya akan merana juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara bahkan ikan-ikan di laut akan mati lonyap hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur sebab terhadap engkau lah pengaduanku itu hai imam engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari dan aku akan membinasakan ibumu umatku binasa karena tidak mengenal aku karena engkau lah yang menolak pengenalan itu maka aku akan menolak engkau menjadi imamku dan karena engkau dilupakan pengajaranmu maka aku akan melupakan anak-anakmu ini sampai jaman usia sampai jaman maliaki baca dengan baik itu Hai kok sampai ke sini tadi ya lanjut berat itu pade dia tidak akan sanggup untuk menjawab orang baca kitabnya aja enggak pernah ya betul Bang Arijona Subhanallah makasih banyak ya Pak Arijona ya silahkan Pak Deddy mungkin Pak Deddy dari mana ini dari Islam atau dari Kristen Kristen Pak Kristen Oh baik Pak Deddy apa yang mau dibahas Pak Deddy mau bertanya ke Pak Ustaz Tata soalnya dari tadi Pak Ustaz Tata ya ya Pak Ustaz Tata biar kerja dia silahkan Pak Eddy mau bertanya ditanya atau mau diskusi saya denger aja Pak saya denger aja dulu Pak denger Pak oh denger di bawah aja Pak denger kita kan baru mulai mau diskusi ini Pak gimana gimana Pak apa yang mau dibahas Pak kalau enggak Bapak ada yang mau disajikan ayat apa Yesus Tuhan apa enggak balik aja ke topiknya Yesus Tuhan apa bukan udah Pak istirahat dulu Bapak istirahat dulu ini ada Pak Deddy enggak Bapak Pak Deddy oh enggak Bapak silahkan Pak Andi silahkan ragu dia Tata Pak Deddy Tata ya Tata itu lanjut ya intinya belum ada orang Kristen bisa membuktikan Yesus itu Tuhan walaupun 0 0 0 0 1 persen jangankan 100% Tuhan 0 0 0 1 persen belum ada silahkan bagi Kristen yang bisa membuktikan Yesus satu persen aja ada Tuhan disitu nah sekarang saya mau tanya sobat Bapak sebutkan sebutkan dimana Tuhan Yesus Tuhan Yesus bukan Tuhan ayatnya mana dari waktu dia nete waktu dia nete dia bukan Tuhan emang Yesus bilang saya bukan Tuhan gitu Yesus berkata akutusan Tuhan yang disebut Tuhan itu yang mengaku Tuhan semaku saya Tuhan yang mengaku yang mengaku sebahaku siapa coba hanya setan itu Pak oh berarti berarti Tuhannya Yesus setan ya bukan nah ya bentar dulu bentar karena Yesus ngomong begini hehehe denger dulu denger denger karena Yesus ketika dicobai iblis Yesus berkata nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah mu dan hanya kepadanya abu iniin seiang sepotong 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 apa yang i conflicts bad yang ingin motong bentar menutup mendekat empowered jest bentar Anda akan menutup saya memotong coba tunjukkan bagian mana yang saya potong elok ayat yang Anda buat itu sudah banyak yang memakai saya minta pertanggung jawaban Pak Deddy dia tadi mengatakan bahwa saya memotong ayat ayat mana bagian mana yang saya potong silahkan tanggung jawab jangan cuma fitnah ayo tunjukkan bagian mana yang saya potong nanti Pak Dedewa izinkan ini dia share ayat ya yang mengaku kalau Tuhan itu adalah Allah silahkan dia tadi mengatakan bahwa yang mengaku aku Tuhan sembahlah aku itu adalah Iblis berarti Tuhannya Yesus adalah Iblis karena memerintahkan untuk disembah mana buktinya buktinya ucapan Yesus sendiri nyala Iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti apakah Yesus sedang menuduh Tuhannya adalah Iblis nih Pak dengeri Pak baca saya baca ya Matius 4 ayat 9 dan berkatalah kepadanya semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku jika sujud menyembah aku terus terus maka berkatalah Yesus kepadanya nyala Iblis sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu yang minta disembah Tuhan Iblis oh berarti Yesus itu sedang apa yang minta disembah siapa yang minta disembah siapa berarti Yesus bentar berarti Yesus sedang mengutip pernyataan Iblis berarti Yesus sedang mengutip pernyataan Iblis karena di dalam ulangan 6 ayat 13 disitu Tuhan minta disembah berarti itu adalah Iblis ulangan 6 ayat 4 itu yang dikutip Yesus silahkan baca ulangan 6 nah ini ulangan 6 ayat 13 bukan Bang Andi engkau harus takut akan Tuhan Allahmu kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah berarti ini Iblis ya yang ngomong ya karena ini minta diibadahi minta disembah itulah yang dikutip Yesus berarti Yesus sedang mengutip pernyataan Iblis gitu padek dibacakan padek keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 3 padek ya itu tentang 10 hukum Taurat itu lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu tempat kamu diperbudak jangan menyembah ilah-ilah lain sembahlah aku saja wah iblis itu iblis itu pendewa iblis jadi menurut Bang Deddy jadi ini jadi menurut Bang Deddy yang minta disembah iblis wah iya berarti itu iblis itu minta disembah iblis ini iblis ini iya berarti Tuhan yang perutuannya di dalam Tuhannya di dalam perjanjian lama di dalam keluaran 26 ayat 1 sampai ayat 3 berarti itu iblis ya apa ya iblis kita sepakati dulu supaya enak kok diskusinya di di mutmut dulu kayak kayak kerjaan yang ngemut siapa Bang masih mau Bang jadi Kristen Bang gak ada tanda miyut disitu kabur padahal gak ada yang miyut tanda miyut aja gak ada di dia tadi itu kita sedang menunggu padahal eh kabur dia makanya jangan sembarangan ngomong yang minta disembah itu iblis eh ternyata di kita perjanjian lama Tuhan minta disembah iblis dia berarti kan hati-hati di sini pakar bibel bos tanpa buka bibel langsung tahu ayat-ayatnya ini ajaran gereja ini ajaran pendeta begitu ya minta disembah itu iblis dia kurang memperhatikan tadi ulangan berapa tadi pak keluaran 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 20 ulangan 6 ayat 13 ulangan 6 ada itu ya saya 43 juga 11 jadi yang mengaku Tuhan minta disembah itu iblis menurut dia boset dah terlalu kelasan oten ya ketika mereka itu berbicara mereka itu tidak berpikir dulu ya coba maksudnya konteks seluruh ayat di pasal itu kita tidak bisa mencomot satu ayat lanslan lalu kita mengartikan seperti itu artinya batas keseluruhan konteks itu apa gak usah ngajarin pak soal bibel gak usah ngajarin saya anda belum ada apa-apanya dibanding saya kalau gak percaya kita open camp yuk the prosent tak buka bibel tapi harus bisa menunjukkan jahat bibel sanggup gak mungkin saudara makanya gak usah ngajarin artinya bahwa kita itu lebih ngerti bibel daripada anda gak usah ngajarin kecuali hafalan bibel anda melebih saya silahkan ngajarin kalau hafalan bibel anda jauh di bawah kete saya gak usah ngajarin saya gak usah gak usah gak usah kris diam dulu diam dulu sekarang bacain diam dulu kau tadi minta disembah iblis ya baik jadi diam kita sepakat yang minta disembah itu adalah iblis di dalam keluar yang disembah yang disembah yang minta disembah yang minta disembah yang disembah yang disembah yang disembah yang disembah itu iblis itu pernyataan dari ente mengatakan seperti itu selain itu di dalam keluaran yang di dalam keluaran 20 di dalam keluaran 20 nomor 1 lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya akulah Tuhan Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak dalam ayat 3 jangan menyembah 10 hukum 10 apa 10 hukum 10 apa tadi ente mengatakan kepada kami dengan jelas yang minta disembah itu adalah iblis nah di dalam keluaran 20 nomor 3 jangan menyembah ilah-ilah lain sembahlah aku saja ini minta disembah ini minta disembah ini ini iblis bukan iblis bukan ini makanya antara lidah sama otak disinkronkan dulu ente ketika ketika berbicara dipikir dulu baru berbicara jangan berbicara dulu dipikir belakang pertanyaannya yesus dan iblis pertanyaannya ada gak begitu ente tadi mengatakan konteksnya diulangan konteks antara umatnya ini bukan antara konteks dan umatnya tapi antara iblis dan yesus coba siapa siapa yang mau disembah ini kan ente tadi mengatakan ente dengar yang minta disembah itu iblis betul yang tadi kalau salah disini minta maaf minta maaf ini permasalahnya tadi kan begini kata dia kenapa yesus itu tidak minta disembah karena yang minta disembah itu hanya iblis itu yang dikatakan dia nah kita menunjukkan ayat-ayat di dalam kitab perjanjian lama ternyata Tuhan itu minta disembah berarti iblis kalau begitu menurut argumenmu itu antara yang ditawar perjanjian lama itu antara Allah dan umatnya kalau disini antara yesus dan iblis siapa yang minta disembah nah inilah yang dikatakan sebagai retorika tidak diotak-atik makanya itu konteknya padahal dia sendiri mengatakan dengan jelas kepada kami yang minta disembah itu adalah iblis itu adalah pernyataan dari dia statement dari dia makanya kami disini membawa ayat keluaran 20 nomor 3 ternyata Allah di dalam perjanjian lama minta disembah berarti NT harus sepakat dengan perkataan NT yang mengatakan kalau misalkan yang minta disembah adalah iblis ternyata ini adalah iblis bukan Allah disini gak usah menggunakan retorika seperti itu kita berdiskusi menggunakan data menggunakan data bukan menggunakan retorika kalau hanya menggunakan retorika saya lebih hebat daripada NT yang gue tanyakan disini NT sekolah dimana sampai bisa berbohong seperti itu 700 orang lebih disini NT bohongi disini dalam pernyataan NT silahkan Pak Desugi jadi gini yang membawa Matthew 4 ayat 10 itu saya untuk membuktikan pernyataan dia bahwa kalau ada yang minta disembah itu iblis saya membawa Matthew 4 ayat 10 Yesus mengatakan nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu nah kalau yang minta itu disembah berarti Yesus sedang mengutip pernyataan iblis kan begitu kenapa sekarang anda ngeles ha ngeles itu namanya jelas-jelas kau mengatakan bahwa yang minta disembah itu iblis berarti Tuhannya Yesus di dalam kita perjanjian lama adalah iblis terserah kamu mau ngomong apa itu sudah terucap oleh mulutmu dan didengarkan oleh banyak orang disini maka alo walam dong pak alo walam dong berarti alo walam apa alo walam apa apa apanya kan saya bilang itu beda konteknya itu antara apa antara al-isya dan umatnya berjalan seperti yaudah ikuti aja disitu ikuti aja gini-gini gini-gini padedek dia muter padedek dengerin mati sempat itu menurut anda Yesus itu memerintahkan untuk menyembah siapa kepada bapak B kepada dirinya silahkan yang mana saya ulang ya percakapan Yesus kepada iblis kepada ala kepada ala saja oke itu pernyataan Yesus ya oke nah sembahan padedek siapa sembahan padedek siapa Allah yang mencipta kelangkitan bumi bukan Yesus dibelak-balik deh pas ini dibilak-balik di media udah tahu jalannya otaknya udah tahu bukan Allah otaknya setek banget semua kamu siapa tuan kamu siapa Allah yang menciptakan kelangkitan bumi bukan Yesus Tuhan Allah yang menciptakan kelangkitan bumi berarti Yesus bukan Tuhan Allah yang menciptakan kelangkitan bumi ini yang barang jadi bukan Tuhan ya Yesus adalah firman Allah bukan Tuhan Yesus adalah firman Allah berarti bukan Tuhan Yesus adalah firman Allah yang Hai Minus atau gado Manalah Ya jadi anaknya Maria firman Yesuslah firman Allah Iya anaknya Maria birman yang menjadi anak Maria adalah menjadi manusia menjadi daging Oh berapa manusia daging di blok balik lagi ya nih blok balik lagi di blok balik lagi jadi anaknya meriah itu firman atau daging anaknya meriah di blok balik lagi di blok balik lagi otaknya cetek nih yang dikandung anaknya meriah itu adalah menjadi manusia firman menjadi manusia orangnya meriah manusia dibuat baik lagi dibuat baik lagi nih dibuat baik lagi nih dibuat baik lagi dibuat baik lagi nih anaknya meriah apa sih tadi saya tahu apa coba dengerin udah denger gue kamu ngomong pertama tapi saya ngomong apa kalau dengar iya denger saya ulang ya apa coba iya makanya dengerin ya Yesus itu ya Yesus itu firman nah terus daging terus manusia capek jadi manusia yang mana yang bener-bener nanya meriah apa daging manusia sama nggak beda nah kalau daging itu tidak ada tulangnya nah daging itu suhu binatang yang habis disembeli dipisahin berkini itu daging nah terus itu namanya daging nah terus kalau manusia bukan daging Bang jadi menurut apa-apa iya ada kalau ada tulangnya manusia nah terus manusia ya udah lebih kalau manusia banget tulang nah terus blok balik kan dibikin aneh-aneh-aneh kan asal manusia adalah daging Assalamualaikum Waalaikumsalam waduh hahaha jadi yang dikubur daging ya sampai dikubur Pak sampai dikubur Yesus kemana dimana kubur Oh jadi gak pernah dikubur dia ada kuburannya enggak ada kuburannya enggak tiga hari tiga malam enggak dikubur ada kuburannya enggak saya tanya dikubur ada kuburannya enggak ada ada gimana ada di baca itu gimana kuburannya enggak ada di mana kuburannya itu juga di mana kuburannya Yesus bangkitnya Yesus pernah dikubur enggak Yesus bangkitnya dibangkitkan dibangkitkan bangkitnya dibangkitkan dibangkitkan siapa sama Allah ya gimana caranya kisah 232 ya gimana caranya kalau datang gitu yang lu pikirin salah tadi ente mengatakan mengatakan kepada kami Yesus bangkitnya di mana Yesus bangkit sendiri dibangkitkan bangkit tertulis disitu Yesus gimana bagaimana caranya bagaimana bangkit sendiri mana bangkit sendiri Coba kami pengen tahu bangkit sendiri mana-mana datanya dimana ayat berapa mampus lu nggak ada nggak ada kaki-kaki gitu yang lu pikirin salah Tadi ente mengatakan mengatakan kepada kami Yesus bangkit sendiri ayatnya mana kalau ayatnya ada yang anda sendiri nggak percaya saya tanya ya kan anda percaya bangkit lah gua percaya apa yang tertulis gitu aja ya anak berjaya bangkit dibangkitkan percaya nggak gua percaya apa yang tertulis bangkitkan Yesus dibangkitkan menurut ente bangkit saya gimana ya hai 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 setiap bangkit melihat anda percaya itu dibangkitkan gua percaya yang tertulis saya batu setelah itu juga percaya Yesus mati percaya yang tertulis ini orang yang tertulis yang tertulis gua percaya gitu aja tapi gua nggak gua imani cuma gua percaya tapi gua tidak imani nah menurut ente tadi mengatakan Yesus bangkit sendiri mana ayatnya tunjukkan ayatnya kalau ada ayatnya besok habis maghrib gua kawin lagi kalau ada ayatnya ya sama saya juga Pak nah kawin lagi ya Pak Andi ya iya oke ini otong ini otong kalau nggak ngarang nggak bisa ngomong apa ya nggak tahu ini sekolah dimana dia ini ya sekolah bohongnya ya jelas-jelas Yesus dibangkitkan itu masih ngotot juga datanya ada di kalian iya iya saya hanya ada wadi bangkitkan Kenapa bangkit sendiri dasar kucuk nggak tahu ini konon katanya Yesus adalah Tuhan dibangkit-bangkit orang dibangkit sendiri bagaimana ceritanya bagaimana saya pengen tahu beda bangkit sendiri sama di saranya bagaimana caranya bagaimana justru justru kami nanya ke ente caranya gimana tuan ente itu ya masyarakat ente saya entah mau tanya makanya gimana caranya enggak tahu iya makanya gimana caranya jangan soal kau dikasih tahu ya udah sekarang menurut ente Bagaimana caranya Allah membangkitkan Yesus sendiri bangkit langsung banget hahaha mana dapetnya bangkit sendiri bangkit-bangkit sendiri nah kalau gitu gimana sih dimana dibangkitkan dimana baca-baca ayat ya Baking pengen orangnya nanti saya berpengkelkan ayat ya bisa 232 karena karya bisa 232 kisah 232 itu Hai kisah 232 kisah para rasul dua nomor 32 baca baca lah baca kau Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi dibangkitkan bro bina bangkit saya sendiri bagaimana saya pengen tak maka kalau kalau dibangkitkan bisa ada ada perantara dong Oke kalau begitu saya telepon temen terlalu bertanya harus diam-diam-diam kamu sendiri bertanya Bagaimana caranya Allah membangkitkan Yesus kan tunggu saya telepon dulu penulisnya nih penulisnya adalah lukas kamu telepon lukas dulu ya nggak mungkin saya menjauh bukan saya nulis ya makanya jangan nggak so tahu gua bilang kosong tahu kamu yang so tahu saya mau tanya kecuali dibangkitkan itu menurut bapak itu bagaimana kalau penulis disini tanya dia iya makanya jangan aneh-aneh mencoba nukas ada tau telepon lukasnya pertanyaan yang ada jawaban lukasnya telepon lukas hadirkan di sini bagaimana caranya yang ada jawab yang tidak ada pertanyaan di Alkitab berhenti enggak ngerti biar yang lukasnya kotanya lebih suka nomor ganti nomornya kasih ya telepon lukas hadirkan di sini bukan pertanyaannya apa jawabnya apa lu enggak ada pertanyaan tapi mencetik ditanyakan Hai bukan kalau misalkan tadi ente mengatakan kepada kami Yesus bangkit sendiri ternyata ayatnya tidak ada adanya itu Yesus dibangkitkan nah sekarang kami di kami di sini meminta mana nah buktinya Yesus itu bangkit sendiri silahkan tampilkan jawabannya enggak ada jawabannya memang Yesus bangkit bangkit nah kalau misalkan tidak ada itu berarti itu berarti asumsi ente asumsi liar ente mengatakan Yesus itu bangkit sendiri padahal ayatnya sudah jelas ya kalau Yesus itu dibangkitkan nah untuk pertanyaan ente bagaimana cara dibangkitkannya itu kami tidak tahu justru pertanyaan itu yang kami yang akan kami tanyakan kepada ente gimana caranya Tuhan membangkitkan Yesus gimana caranya ada Tuhan membangkitkan Tuhan silahkan ente yang jawab itu bukan kami yang menjawab Bang Dewa telepon Bang Dewan teman-teman semua dibawa disini 700 lebih yang menonton tolong telepon Lukas hadirkan disini menjawab tulisannya kan gitu karena kita nggak bisa menjawab loh kalau mereka nih pinter ngarang kenapa nggak jadi penulis aja ya ya mestinya mereka yang lebih hebat itu mesti ngarang sendiri ya jadi penuliskan laris bukunya yang tertulis mereka percaya kita itu ya menampilkan dalil itu kepada orang yang percaya sekarang ketika kami tampilkan dalil ente tidak percaya untuk apa kami menampilkan dalil kalau seperti itu saya percaya yang tertulis siapa yang tertulis masih saya percaya yang tertulis itu ke Bapak yang yang bukan tertulis saya percaya secara bisa saya tanya baik ente tadi mengatakan kepada kami Yesus bangkit sendiri ayatnya mana kami ngasih ayatnya mesut dibangkitkan ayatnya mana kisah para rasul 32 nomor 32 iya caranya bagaimana coba pengen tahu caranya bagaimana justru itu kami tanyakan kepada ente caranya bagaimana tahu Yesus bangkit sebelum tanpa nggak nggak ada nggak ada perantaraan ngadap antara sekarang bagaimana caranya bukan maksudnya maunya begini maunya begini maunya petrus datang ke kubur Yesus Yesus bangkit maunya begitu nah sekarang Bagaimana caranya Yesus bangkit sendiri Yesus bangkit sendiri udah udah tertutup ya caranya caranya Bagaimana caranya langsung bangkit sendiri udah udah langsung bangkit ya udah kalau begitu kami pun bisa mengatakan kalau Tuhan yaitu Tuhan Allah itu membangkitkan Yesus langsung bisa dong kami juga betul tidak apa kalau kalau Allah Bapak itu membangkitkan Yesus langsung sama-sama langsung ente mengatakan yang udah begitu semuanya melanggung-melanggung apa bedanya disini artinya disini ente jangan berasumsi kalau pokoknya Yesus bangkit tanpa perantara-perantara pokoknya kok pokoknya sih kita berdasarkan dalil dong bukan pokoknya ente bukan pokok ini maksud saya Yesus bangkit tanpa perantara udah titik ini kayak kayak bini gua ya pokoknya pokoknya kayak bini gua ini ngomongnya bini gua kalau gimana ngerti ngerti heran bukan justru ente disini dijelaskan sama kami tertulis begini kok bukan Bagaimana sih yang jelas ditulisnya itu Yesus itu dibangkitkan bukan bangkit dibangkitkan dimacar kau dibangkitkan tuh masih ada perantara Bapak itu yang jelas betul karena Yesus itu tidak bisa kita berbuat apa-apa atas dirinya sendiri tapi bangkitnya Yesus itu tidak kuasa bangkit tapi baginya Yesus kan tapi bagi Yesus dibangkitkan Yesus bukan Yesus bangkitkan Yesus bakitnya jadi pesan dibangkitkan Yesus jelas-jelas Yesus dibangkitkan gua ganti sohkati saya nih kayaknya dia tapi umumnya kiri ya Yesus bangkit diri ya Yesus bangkit diri ya Yesus bangkit diri ya loh ngapain gua buk mengapain iri lu teh apa yang gua irikan disini gua cuma meluruskan pernyataan ente yang mengatakan Yesus bangkit sendiri kok ente nggak mau kalah sih ente malah melawan bebel ente sendiri yang jelas-jelas dibangkitkan jangan seperti itu ya imani yang bebel ente mengatakan Yesus dibangkitkan bukan saya sendiri Yesus bangkit ya Yesus bangkit ya kita tidak tanya bangkit atau tidak yang jelas yang pertama itu dibangkitkan atau tidak saya tanya bisa bangkitkan tidak dia Yesus bangkit ya kiri ya Yesus bangkit bangkit Yesus bangkit Yesus bangkit atau tidak dibangkitkan atau tidak dia dibangkitkan atau tidak saya tanya Yesus bangkit bangkit Yesus bangkit Yesus bangkit Yesus bangkitkan atau bangkitnya kamu iri Yesus bangkit ini sih ya pertanyaannya apa ya nih Yesus bangkit Oke menurut bebel Yesus bangkit sekarang saya tanya Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan bangkit sendiri atau dibangkitkan Yesus Yesus bangkitnya ujungnya bukan ujungnya yang saya tanya dibangkitkan atau bangkit sendiri saya tanya masalahnya itu membangkit sendiri atau dibangkit masalahnya masalahnya apa jelas bermasalah Oh jelas kalau misalnya bangkit sendiri dia tidak mungkin kenapa karena ada satu entitas yang membangkitkan maka dari itulah Yesus itu dibangkitkan andaikan Yesus tidak dibangkitkan Yesus nggak akan bangkit nggak akan bangkit Yesus bangkitnya yang saya tanya yang dia tidak dia itu bangkit sendiri apa apa saya tanya Yesus bangkitnya baik gua jawab Yesus bangkit menurut bebel Sekarang saya tanya Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri saya tanya kok ini orang bangkit memang dewa nggak ada suaranya pakai sound card ya ya iya mau tadi suruh suruh baca sendiri dia buka datanya sendiri kan sudah kita sebutkan tadi tes tes gua udah pakai sound card nih dia udah turun udah turun udah turun itu malu ngakui bahwa Yesus dibangkitkan malu dia tuh kalau dia bilang dibangkitkan berarti Yesus tidak punya kuasa percaya apa yang yang tertulis kalau yang tertulis menyamakan pakai sound card bang dewa kita ya biar suaranya mendem suaranya mendem bang dewa mendem iya ini gimana ini menggairahkan lagi suaranya Hai ntar buat gue naikin nih hehehe bukan ekonya jangan ekonya dinaikin kecil ah usulnya nggak ada aku ganti-ganti nggak pakai sound card nanti aja kalau ada ini baru enggak ganti dulu enggak bagus suaranya jadi mendem kayak tertutup tes tes testing testing bagus-bagus lanjut ya ya kita tahu ya Iwan Pilah ya konon katanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dia katanya bisa membangkitkan orang yang mati tetapi ternyata dia bangkit sendiri tidak bisa dia bangkit sendiri tidak bisa tapi ternyata ada satu entitas yang membangkitkan itu apakah dia tadi menuntut kepada kami apakah kami percaya kami percaya apa yang tertulis tetapi kami tidak mengimani tetapi dia percaya yang tertulis tetapi dia tidak mengimani kan ini yang yang repot dia itu dia kan mengimani Bible kalau kami tidak mengimani Bible Hai jelas-jelas Yesus itu dibangkitkan oke lah bangkit kami akui Yesus bangkit berdasarkan di Bible nah sekarang pertanyaannya dibangkitkan apa bangkit sendiri nih itu pertanyaannya ini berkataan mati ini ini matius pak di matius 28 ya di matius 28 ayat bang dewa pakai pakai songkat pakai songkat pakai songkat bang dewa dimatuh udah dibuka lagi pakai lagi datang lagi dimatih tidak dimatih tidak pakai songkat mendem mendem nggak bagus enggak tadi belum digedein Bunda belum digedein tadi matius 8 ayat 6 ya sampai itu sampai itu matius 8 sampai 5-6 matius 5-28 5-6 matius 28 matius 28 ayat 5-6 ayat 5 ini yang bilang malaikat loh oh bukan-bukan firman Tuhan itu ya di bulak balik lagi ini bukan bulak balik ente kan tadi mengatakan ini adalah perkataan malaikat di bulak balik lagi di bulak balik lagi ini udah ada jadinya akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan itu jelas ini adalah firman malaikat bukan firman dari Tuhan gimana sih ente kalau kita berhasil apa kata-kata perkataan perkataan lukas perkataan lukas kenapa nah ini yang malaikat ini malaikat nama lukas apa bedanya lah beda tuh perkataan lukas perkataan lukas